Lantas bagaimana suasana Idul Fitri di Madinah dan juga Mekah kita sudah terhubung dengan WNI yang merayakan Hari Raya Idul Fitri di Tanah Suci. Sudah ada Ustaz Tijani yang berada di Madinah dan juga Ustaz Hadi yang merayakan lebaran di Mekah. Assalamualaikum Ustaz. Selamat berlebaran sebelumnya. Kita mau ke Madinah terlebih dahulu ke Ustaz Tijani. Bagaimana suasananya untuk lebaran tahun ini di sana, Pak Ustaz? Baik, Masya Allah. Syukran ya. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik, Alhamdulillah suasana di Madinah, Al-Munawaroh sekarang termasuk suasana yang sangat, salah satu hari raya yang sangat membludak. Sangat membludak. Jadi para mukimin orang-orang asli Madinah kemudian juga bercampur dengan seluruh negara yang datang untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di Madinah Al-Munawaroh. Itu kurang lebih saat sholat sebelum sholat subuh jam tiga saja, itu sudah dua kilometer penuh. Alhamdulillah bisa ditangani juga oleh keamanan Saudi Arabia yang mengatur bahkan dari dua kilometer saja. kemudian, apa namanya, traffic, kemudian juga mobil-mobil itu juga sudah di-stop dari tiga kilometer. Sehingga jalan raya sudah menjadi masjid. Masya Allah, Subhanallah ya, Tabarokallah. Ada pun masuk ke dalam masjid dari sebelum subuh sudah penuh ditutup. Inilah, Masya Allah, suasana berlebaran Idul Fitri di kota Madinah Al-Munawaroh, Subhanallah. Membeludak. Bagaimana dengan suasana, maksud kami cuaca di sekitaran Masjid Nabauhi saat ini, Pak Ustadz? Baik, cuaca di sini Alhamdulillah cerah ya, kurang lebih sampai 35 ya, cerah. Di sini termasuk masih cerah, karena kalau enggak panasnya sampai melebihi 48. Saat ini Alhamdulillah cerah. Jadi tidak terlalu panas banget. Kita lihat di belakang saya, insya Allah, kebiasaan orang-orang di sini. Kalau habis Idul Fitri, mereka tidur. Jadi nanti baru nanti habis maghrib. Mereka baru silaturahim yang pertama ke bapak ibunya. Kalau sudah tidak ada, ke yang tertua. Anak-anak yang tertua kumpul di sana, itu dari habis maghrib terus sampai malam. Jadi mereka kebiasaannya habis Idul Fitri. Tidur biasanya, tidur, insya Allah. Tidur dulu nanti habis maghrib baru ya, untuk bersilaturahmi ke sana keluarga. Kita mau ke Mekah terlebih dahulu kali ini. Ada Ustadz Hadi. Ustadz Hadi bagaimana suasananya di Masjidil Haram di Mekah untuk lebaran tahun ini? Alhamdulillah. Sekarang kami tepat berada di depan pelataran Masjidil Haram. Jadi memang pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjidil Haram itu padat sekali. Di tanggal 1 syawal mulai dari malam hari sampai di pagi hari ini. Jadi para jamaah, pagi dari berbagai negeri itu sudah mulai memadati dan mencari staf di dalam Masjidil Haram itu dari awal. Bahkan dari dini hari. Bahkan ada yang setelah isyak itu sudah mulai bernegas untuk pergi ke Masjidil Haram untuk mendapatkan sholat. Setelah melaksanakan sholat, para jamaah, khususnya warga di sekitar sini, mereka mungkin suasananya cukup lebih senyap dibandingkan kalau kita berada di Indonesia. Karena di Indonesia mungkin karena kulturnya yang berbeda, tradisinya yang berbeda, mungkin mereka tidur terlebih dahulu, kemudian berkunjung ke keluarga masing-masing ya. Jadi orang-orang yang berada di Saudi, orang-orang asli Saudi itu mereka bersilaturahir atau apa namanya, kalau kita kenal di Indonesia itu halal-dihalal itu di keluarga inti saja. Tidak pergi ke tetangga-tetangganya seperti kultur atau tradisi yang berada, yang ada di Indonesia seperti itu. Pak Ustadz Hadi, tadi Anda mengatakan banyak yang bersiap untuk datang ke Masjidil Haram itu bahkan setelah isyak begitu ya. Kalau Pak Ustadz sendiri ini untuk sholat pada pagi hari tadi ini di sisi sebelah mana nih Pak Ustadz, berhasil di dalam kah atau bagaimana? Saya, ya Alhamdulillah belum berhasil mendapatkan di dalam. Karena memang sekarang kami sedang bertugas mengeluasi para jamaah umroh, jadi kami berada di hotel terlebih dahulu, baru sebelum sholat tubuh kami bergegas untuk menuju ke Masjidil Haram, tetapi ke Masjidil Haram padat bahkan jalan itu dipenuhi sampai lebih dari sekilo ya, dari jalan ajat, jalan di apa namanya, Misfalah, Ibrahim Kolil dan lain sebagainya. Jadi sangat padat sekali, karena memang jamaah pada bulan Ramabon itu berkali lipat banyaknya dibandingkan kalau jamaah di luar bulan Ramabon ya. Karena memang para jamaah dimotivasi oleh Nabi SAW untuk berumroh, melaksanakan ibadah umroh di bulan Suci Ramabon, yang pahalanya setara dengan berhaji dengan beliau, itu juga iktikaf ya, Rasulullah memotivasi umat Islam untuk melaksanakan iktikaf. Jadi sangat padat sekali kondisinya seperti itu Pak. Terima kasih banyak Ustaz Hadi dan Ustaz Tijadi sudah mau bergabung dengan program kami ya di Indonesia berlebaran. Kami mengucapkan selamat hara ya Il Fitri dari Indonesia untuk Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.